Hai sahabat Rikarik, sebelum menonton video ini, subscribe dulu yuk. Buat yang sedang mencari hunian menarik, silakan kunjungi www.rikarik.id Tertarik propertinya, klik tombol WhatsApp di pojok kanan bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo sahabat properti Jogja, jumpa lagi dengan saya Rikarik, brokernya esik propertinya pasti menarik. Sahabat, kali ini saya ada di Jogja Selatan, tepatnya ada Grinja Limbar, perumahan elit di sisi selatan. Kalau ke Ring Road Selatan, ini cukup terjangkau, kurang lebih 3 km. Nah sahabat, ini dia rumahnya. Jadi rumah termasuk yang paling besar di lingkungan perumahan ini. Terlebih juga mempunyai dua karpot, sayap dan kiri. Di kanan dan kiri ya, ini kita lihat ya. Nah ini karpot yang pertama ada di sebelah kanan. Rumah ini memiliki luasan tanah yaitu 143, dan bangunan sendiri yaitu 187 meter persegi. Lebar depan, ada kurang lebih 10 meter. Nah, di sisi kiri juga terdapat karpot yang cukup luas. Keduanya sudah terpasang ke kopi, sahabat ya. Nah, termasuk di sisi belakang saya ada garasi. Jadi kalau seandainya sahabat mempunyai lu mobil sampai 3, disini tersukupi. Nah, kita masuk. Untuk akses pintunya sendiri, ada satu ya sahabat ya, di sisi tengah ini. Kita masuk langsung jumpa dengan ruang tamu yang minimalis sekali ya. Nah, jadi sahabat, ini sudah full furnished lho. Dan, bernuansa wallpaper. Wallpapernya juga yang berkualitas, bukan yang kaleng-kaleng. Kalau seandainya wallpapernya kurang cocok, bisa diganti, sahabat. Tapi rumah ini mempunyai tata ruang yang bagus. Yuk, kita lihat lagi ke dalam. Oke, sahabat. Ini dia kita jumpa dengan ruangan yang paling luas. Panjang banget kan, sahabat. Saya cek ya, saya sampai sini nih. Ruangan. Nah, sahabat. Ini sebelum lama ataupun sampai sekarang juga masih dipergunakan untuk homestay. Menarik lagi, di sini ada ruang keluarga yang lebar banget. Nah, dan ditemani sofa yang cantik dan mewah. Ini ada bantal duduk ya, bantal santai juga ya. Di sini sambil nonton TV. Dan, sahabat, ini TV-nya juga masih baru ya. Masih ada bungkus lapisan plastiknya nih. Dan yang paling mahal juga ini serinya. Sahabat, ini ukurannya adalah 55 inch. Di sini juga sudah ada transmission. Jadi, TV kabelnya sudah terpasang, sahabat. Oke. Lanjut. Ini ada ruang keluarga juga. Nah, ini ruang santai. Bisa jadi dipakai untuk ruang makan. Tempat makan ya, meja kursi makan. Jarang-jarang kan menemui rumah seperti ini. Apalagi di sisi selatan. Jogja. Ini juga, sahabat, ini kalau ini bukan wallpaper ya. Tapi alami ya, batu alamnya. Jadi ada unsur-unsur. Nah, terdapat kolam koi juga nih. Ada koi-koi-nya juga. Jadi ditemani gempercik air. Untuk sirkulasi udara juga ada, sahabat, dari sisi sini ya. Nah, jadi tetap mendapatkan udara luar juga. Untuk air tidak bisa masuk, tetapi udara angin-angin masuk. Nah, ini juga ada ruang santai lagi. Nah, di belakang saya ini ada gudang, sahabat. Ukurannya kurang lebih 2 x 1,5 meter. Selanjutnya, di sisi kiri. Ini ada kamar mandi. Kamar mandi luar, sahabat. Nah, ini dia. Full granit ya. Sudah ada exhaust-nya juga. Sahabat, di sini rumah menggunakan 2 sumber air. Ada yang sumber tanah, air tanah, sumur, dan pump. Selama ini yang digunakan memang pump ya. Karena di sini segar, lancar, dan bersih. Nah, sahabat. Keuntungannya rumah ini juga mempunyai kamar yang besar-besar. Nah, salah satunya ini. Kamar di bawah. Bed-nya sendiri juga ukurannya udah king. Jadi ada 2 meter x 180. Nah, dan AC-nya pun juga baru semua sahabat yang low-watch ya. Oke, nih. Tinggal suasananya. Kalau seandainya pengen cerah, ganti lampu yang lebih terang. Atau, wallpaper-nya yang diganti yang lebih cerah. Begitu. Jadi, secara luasannya, nyaman banget nih. Ada ukurannya 5 x 6 meter sahabat ya. Oke. Lanjut yuk. Ke kamar. Eh, ke sisi ke sebelah kamar. Ada dapur. Nah, kalau ini sementara dapurnya masih minimalis ya sahabat ya. Nah, jadi karena ini digunakan untuk sumpet. Jadi cukup simple. Tapi kalau seandainya sahabat mau diunis sendiri, nah, ini tinggal ditambah kabinet ataupun item set ya. Ini udah, makin menarik lagi. Toh, juga dari sisi depan, kita nggak kelihatan dapurnya. Ini ada meja, kurpi santai juga disini ya. Termasuk ada dispenser. Lanjut yuk. Sebelum kita naik ke atas, di sisi bawah juga ada pemanfaatan ruang. Nah, kalau ini dipakai untuk santai juga ya. Nah, ini dipakai lampu kayaknya ada lampunya. Nah, sahabat. Jadi kalau seandainya tempat untuk nge-flog untuk ya bikin konten, ya itu sahabat bisa juga disini ya. Atau mau iklan suatu produk barang, dan disini juga pemanfaatan ruang di bawah tangga masih bisa. Nah, sahabat. Ini sebelumnya sempat dipakai untuk kamarnya. Tapi saat ini memang lebih cocok untuk dipakai yaitu garasi. Ada mobilnya, jadi saya tidak bisa menunjukkan secara penuh ya. Ini ukurannya ada 6x3 meter tengah. Kurang lebih ya. Ini mobil BMW. Yang besar pun juga masuk. Yang panjang ya. Masih ada sisa ruang untuk keluar dari pintu. Ya. Oke. Kalau seandainya sahabat membutuhkan kamar ya, ini bisa juga dibikin menjadikan kamar kembali. Baik, sahabat. Ini kita tangganya sangat pendek ya. Dan nyaman untuk orang tua pun. Nah, ini dia. Kita jumpa di lantai 2. Langsung ketemu ruangan yang luas kembali. Ini ruangannya. Udah ada bunga. Ya. Terus. Ini ada cermin. Kaligus ada raknya. Kalau seandainya disini membutuhkan televisi juga bisa disini taruh ya. Dan sahabat, ini juga sudah tersedia tralis dan gorden. Nah, jumpa lagi disini juga ada sofa. Sofa. Sofa raja. Ya. Oke. Kita lihat dari belakang dulu ya. Nah, sahabat. Ini yang harus diperhatikan ya. Kita tidak lupa yaitu harus punya ruang servis atau ruang cuci sekaligus ruang jemur. Nah, kalau ini bisa dimanfaatkan untuk jemurnya. Lalu disini ruang cucinya, sahabat ya. Simpel kan? Suasananya enak banget disini. Aksesnya langsung jalan di Mugiri Barat. Jalimbar. Udah ramai. Disini banyak wisata kuliner ya. Sate Kelatak ya khususnya. Kita lihat dari kamar yang sisi limur dulu. Eh, sisi Kelatan. Nah, ini ada kamar. Ini yang paling kecil sih kamarnya, sahabat. Tapi ini juga dibikin bednya dua. Ya. Jadi pun pakai ini kalau seandainya membutuhkan ada buat dua orang masih bisa atas-bawah. Ya. Karena ini full-full nih, sahabat. Dan ini bednya juga yang bagus. Nah, wallpaper juga ya. Finishing dindingnya. Oke. Terakhir kita masuk yang master bedroom. Yang paling besar dan susah ditemui di perumahan. Ini khususnya. Ini dia, sahabat. Di sini ada TV juga ukurannya 43 inch. AC-nya juga masih baru kan, sahabat. Nah. Sahabat, kalau membutuhkan udara luar ataupun suasana luar tinggal buka pintu, jendela. Sudah. Cukup nyaman. Ini rumah menghadapnya ke timur. Jadi dapat mentari pagi ya. Oke. Ini bednya lebih besar lagi ya. Ada 2 meter nih, sahabat. Ukuran James King ya. Ini sangat menyesuaikan dengan apa ya? Punggung. Jadi nyaman banget nih. dibeli memang berkualitas dan tujuan ini adalah yang terbaik. Lanjut, sahabat. Di sini ada asesori tambahan. Nah, sahabat. Ini kamar mandi. Kamar mandinya juga spesial. Tersedia bathtub juga di sini, sahabat. Terus di sini ada untuk mandi basahnya ya. Di sini cukup tutup pintu. Jadi memang rumah ini diberikan untuk kenyamanan tuan rumah. Pemilik rumah sendiri kamarnya besar dan betul-betul memberikan ya agar betah. Nah, sahabat di sini juga ada wasprafel. jadi ini full granite juga, sahabat. Sudah terbiak water heater, exhaust-nya. Bent up-nya juga besar. Oke. Selain itu, kamar ini memiliki balkon. Ini dia balkonnya, sahabat. akurannya ada 2,5 x 1,5 meter. Nyaman sekali ya. Karena lingkungan sekitar sini adalah perumahan semua. Banyak perumahan ya di sini. Jalan Poros, Jalan Imogiri Barat ini. Kalau aktivitas ke kota Bantul juga dekat. Untuk wisata ke pantai selatan pasti lewat juga. untuk wisata kuliner juga banyak. Ke kota Jogja, lurus, nanti tembus taman siswa. Juga cukup terjangkau. nyaman sekali nih. Nah, gimana sahabat? Sudah keliling dengan rumah ini ya. Menarik sekali ya untuk dimiliki. Ya, tinggal ditambahkan sedikit-dikit, di-makeover sedikit-dikit, semakin nyaman ya. Kalau kebutuhan kamarnya, kebutuhan ruangan, kebutuhan dari sisi-sisi misal homie banget nih. Sudah tersedia semua. Tunggu apa lagi? Miliki sekarang juga ya. Harganya juga sangat terjangkau. Di bawah 2M. Ini ditawarkan langsung oleh pemilik yaitu 1,850M. Ini sudah full furnish. baca di deskripsi ya. Itu komplit untuk apa saja isinya. Begitu sahabat Rizka Rizk silahkan hubungi saya sekarang juga di 08122 57 88876 Dengan saya Rizka Rizk Brokernya sih propertinya pasti menarik. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rizka Rizk Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya. Rizka Rizka